Pemirsa Sidang Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Kelapa II, Tangerang, Banten kembali dilanjutkan. Terdakwa Zulofikar mengaku keluarganya mendapat ancaman dari pegawai Samsat. Kasus korupsi pajak kendaraan bermotor ini merugikan keuangan negara sebesar 10,8 miliar rupiah. Sidang Kasus Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Kelapa II, Tangerang, Banten kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Serang. Sidang kali ini beragetakan pemanggilan saksi, yaitu Kepala UPT Samsat Kelapa II, Tangerang, Bayu Adiputranto, beserta 6 orang anak buahnya. Di antaranya Jujun selaku Kasubak, Petugas Rumkontrol Samsat Tubagus Untin Kusnadi, Hendra Jaya selaku Supir, Bayu dan Reza Azhari, bagian Arsip. Total saksi yang dihadirkan ada 7 orang, namun 2 saksi ditunda pada pekan depan. Terdakwa Zulfikar yang hadir secara virtual di rumah tahanan kecewa terhadap saksi Yuyut selaku Kasubak Samsat. Saksi dituding mengerahkan 5 orang anak buahnya untuk mendatangi rumah terdakwa. Mereka melakukan pengancaman terhadap istri terdakwa Zulfikar. Terdakwa Zulfikar mengatakan, sistem Samsat pernah mengalami padam secara nasional, akibatnya semua data hilang. Sementara untuk mengembalikan data tersebut, terdakwa terpaksa menginput ulang data hingga pukul 11 malam. Terdakwa Zulfikar sudah mengembalikan uang kekas daerah sebesar 3,6 miliar rupiah. Kepala UPT Samsat Kelapa II Tangerang, Bayu Adi Putranto, langsung meminta audit internal saat mengendus aksi korupsi pajak kendaraan yang dilakukan oleh keempat terdakwa Zulfikar. Ahmad Pridasyah, Embak Zailham, dan Budiono. Begitu pertama kali saya mengetahui terkait dengan kejadian tersebut, saya meminta audit internal. Soal kemarin sudah saksi yang bilang sehari bisa sampai 100 juta, Bapak nggak tahu? Saya tidak tahu, karena itu bisa membakar. Bapak kepala Samsat kan? Iya. Bapak nggak tahu benar itu setiap hari kemudian 100 juta? Tidak tahu, tidak tahu. Bapak nggak tahu Pak? Memang tidak tahu. Kepala UPT Samsat Kelapa II Tangerang, Bayu Adi Putranto, mengaku tidak mengetahui keempat terdakwa memotong setoran pajak yang besarannya mencapai 140 juta rupiah. Setoran pajak hanya di-store sebesar 20 juta rupiah. Dan uang pajak sebesar 60 juta rupiah hanya di-storekan sekitar 4 juta rupiah. Praktik ini bisa terjadi karena sistem Samsat dinilai lemah dan mudah untuk dibobol. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten.